Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 malam hari ini kita ketemu lagi dalam rangka rutinitas kita ta'lim talabil ilmi mudah-mudahan Allah reddawi kegiatan kita dari awal sampai akhir mari kita bersalawat bersama-sama kita baca Allahumma salli wa sallim wa barikali Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi Alhamdulillah mudah-mudahan salawat kita dibalas dengan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak-Bapak yang saya hormati yang pertama saya mengatakan banyak terima kasih kepada para pembantu para pemakmur masjid dan juga majis kalim yang telah memakmurkan majis kalim kita dan juga masjid ya dari berbagai macam kegiatan ada jumat berkah ya pengajian rutinan dan juga ada salat tasbih pengajian dulanan ya saya sebagai DKM banyak-banyak terima kasih mudah-mudahan apa yang Bapak berikan Bapak serahkan Bapak korbankan Allah ganti dengan berlipat ganda riskinya diganti dengan kesehatan dan kekuatan iman Islam dan mudah-mudahan kampung kita tambah berkah pada malam hari ini saya lanjutkan kembali yaitu tentang salat sunnah yang masih ada sisa beberapa lagi ya yaitu salat sunnah tentang salat malam ya salatul layel bismillahirrahmanirrahim kualal mu'alif wa rahim wa kumullah wa nafa'ana biuluh mihi wa barakatihi amin bismillahirrahmanirrahim kemarin sudah kita lakukan beberapa kita pelajari tentang salat-salat sunnah nah sekarang masuk salat ya salat malam ya salat malam itu disunnahkannya ya memper lama jadi bukan memperbanyak roka jadi kalau salat malam itu ya abdul min ada dirokatin watu dil kiam dan ada pun melamakan diri atau salat itu abdul min ada dirokatin ya jadi lebih utama salatnya lama ketimbang rokaatnya banyak makanya nabi biasanya membacanya surah al-baqorah sama al-imron itu yang dibaca jadi cuma dua rokaat doang tapi al-baqorah sama rimron dua rokaat jadi tiga jam ya kan jadi lama gitu ya kira-kira kita sanggup gak kalau gak sanggup al-baqorah ya berarti yang agak pendekan dikit ya kan wakiah sama tabarok gitu kagak sanggup juga turun jangan langsung kulhu ya kan sabihis kayak gitu ya pokoknya sunnahnya adalah lamain ya lama lamain wanabdul leil ya salat tahajud ya mutlak abdul ya nanti kan ada namanya salat mutlak ya kalau salat mutlak itu bebas ya bebas bebas ya cuman niatnya salat mut mutlak kalau salat tahajud ya niatnya salat tahajud ya wayukrohu nah ternyata salat tahajud juga bisa makruh ya bukan salat makruh dan makruh kiamu al-ihya'u kulalay da'iman makruh kita bangun bangun aja ya bukan salat makruh bangun setiap malam ngapain ya setiap malam bangun ini ya kan walau biibadatin meskipun ibadah tapi gerussalatin bukan salat misalnya dia malam nih dia gak tidur baca quran terus baca quran atau jikir terus gak salat makruh makruh ya jadi kalau kita setiap malam kita bangun jikir terus baca quran ya maka hukumnya makruh ya apalagi bukan jikir bukan salat bukan jikir baca quran bangun terus begadang terus ya setiap malam aja kita bangun ya baca quran jikir hukumnya makruh kan kata nabi sum puasalah kamu waktor tapi buka jangan puasa terus enam tidur wakum dan bangun jadi kalau puasa jangan terus-menerus kalau puasa maghrib buka udah jangan puasa lagi malam makan kan nah kalau waktunya tidur tidur jangan jangan melek pasipun kita meleknya jikir makruh makruh tapi kalau sepanjang malam kita bangun sholat tahajud bagus 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 itu cakep ya jadi jangan sampai enggak sholat jangan sampai enggak bangun sholat ya nah salat tahajud makruh kalau dikhususkan hanya buat malam jumat oh malam lain dia enggak bangun pokoknya khusus malam jumat tahajud makruh 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 pokoknya malam lain enggak mau pokoknya jadi amalan dia kalau malam jumat kuduh bangun salat tahajud makruh makruh nah itu bagi orang yang menghusus kalau tidak menghususkan disilakan misalnya nih malam jumat mendusin pengen kencing pengen uduh sholat ya enggak bangun orang enggak khusus orang enggak khusus kadang-kadang kadang-kadang itu enggak sengaja enggak ngapa-ngapa enggak makruh enggak sholat tahajud itu juga kita memang kadang-kadang malam apa baik bangunnya kalau yang mendusin malam apa kita sholat kadang-kadang kita mendusin juga sholat kan ini mendusin kebetulan lagi pengen nih malam jumat iya enggak ngapa-ngapa ini mah dihususin banget ya malam jumat harus sholat jangan pasang alarm udah suara-suara udah tidur siap-siap oh bang nah itu makru jadi tidak menghususkan hanya malam jumat terus ya kan tuh ya tidak kalau bagi yang sudah biasa sholat tahajud terus dia enggak sholat tahajud makruh udah biasa sholat tahajud terus enggak makruh nah ini baginya kalau udah yang biasa jangan ditinggal kan ya kan ya ini kenapa karena kalau ditinggalin sekali saja nagihin nagih ibadah kalau ditinggalin sekali itu bisa lagi makanya bapak ketika kita punya hati enggak sholat belum sholat hati enggak tenang tapi hatinya masih normal bagus masih bagus hatinya kita kan gitu kan gue kalau belum sholat enggak tenang nih lagi jalan nih pergi jalan-jalan kemarin nih berhenti dulu sholat gue kalau belum sholat enggak tenang berarti hatinya masih apa normal masih bagus masih bang bagus kayak orang kan biasa orang kan lahir kan enggak ngerokok kan enggak biasa ngerokok kan emang belum ngerokok coba sekarang dia ngerokok batuk enggak batuk enak enggak ya enggak enak saya pernah ngerokok pak malem-malem supaya enggak ngantuk paginya seret enggak enak bisa leher belum biasa ya kan enggak enak kan berarti saya masih alhamdulillah power-power saya masih bagus normal berarti ya kan masih normal coba kalau kita paksa terus ngerokok lama-lama enak 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 kan justru kalau enggak ngerokok enak berarti masalah kayak orang ketika dia pertama dikasih nikmat sama Allah kagak belum sholat hatinya enggak tenang itu normal bagus nikmat tapi kalau kita biasain enggak sholat ternyata hilang rasa enggak enaknya masalah berarti hatinya udah enggak normal orang biasa sholat jamaah wah kalau enggak jamaah enak terus tapi besok enggak sholat jamaah enak terus kita paksa enggak sholat jamaah lama-lama jadi apa enak masalah hatinya rusak ya kan kenapa sesuatu kalau dipaksakan lama-lama jadi bahaya dan jadi enak kayak ngerokok saja nagihin dan kenapa kita enggak sholat jamaah karena udah biasa udah keenakan bahkan kalau kita sholat jamaah jadi enak jadi enggak sama nih coba-coba bapak rutin malam Senin ngaji sekali enggak ngaji agak enak gue ngaji enas gue agak ngaji pertama ya kan besok wah gue agak ngaji masih 3 kali eh enak nagihin besok enggak dah kalau ngaji jadi puyeng ya kan pusing dikit enggak dah tapi kalau langsung normal enak pusing dikit siapain paksa kenapa gue kalau ngaji genas gue kalau kagak jamaah genas pusing dikit paksa kenapa masih normal tapi kalau sudah tidak loh makanya tadi kayak orang ngerokok aja ya kan kalau dia baru ngerokok enggak enak tapi kalau dia seringin seringin enggak enak enggak enak jadi-jadinya enak enak justru kalau kita tinggalin enggak enak nah itu jadi maaf ini bukan batu saya nguruin atau ngajarin enggak ini perbandingan saja kayak gitu ya bukan batu saya juga normal atau baik enggak sama sama puasa Senin Kemis sering sekali enggak puasa menes menesnya kapan maghrib ya Senin maghrib coba gue puasa dibuka sekarang menes besoknya pusing dikit ah pusing kalau salah sunnah ini besokannya ada keperluan ada kondangan masa kondangan puasa besokannya enggak ada apaan yaudah biasa aja enggak puasa kenapa udah biasa maka untuk menciptakan itu agar menjadi obat paksa tidak lain tidak bukan harus di paksa sama pak saya juga ngaji segen banget ini pakai setelah puluh ngaji segen males bukan berarti enak jadi guru maya ngaji ngomong doang kasih amplop kasih berkat sama pak saya juga puyang sebelum ngaji ngomong apaan ini ya apa yang gue ajarin ya kan gitu ya kebet sana kebet sini baca kitab baca kitab ini apa yang mau dibaca udah nemu apa yang dibaca sholat tahajir bisa enggak gue ada sholat tahajir mentok lagi kan gue ngajarin tapi guenya kagak mentok pak ada hadis mengatakan setiap orang yang berhutbah bercerama akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat ya kan maka beban lagi saya makanya ada bab yang saya lewatin wah ini gue belum pernah lakuin tinggalin lah kan begitu kadang-kadang ya kan makanya saya juga berusaha untuk selalu apa yang saya ajarin saya untuk praktek praktekkan kadang-kadang selatas biu bareng-bareng kalau sendiri mah segen kalau bareng-bareng enak keliu bareng-bareng ya kan apalagi nih yang kira-kira saya juga mau ikut gitu biar kita apa yang kita dapetin kita amal amalkan gitu ya amalkan ya kayak tadi masjid nih kalau seandai tadi hujan kalau hatinya normal pasti berpikir ada yang jamaah gak ya ada orang gak di masjid hati gak tenang was-was jangan-jangan gak ada orang lalu gue dateng dah gitu dateng atau ini yang biasa imam ada imam gak nih ya kalau gak ada rasa itu awalnya ada terus emang-emang hilang bahaya harus di kalau di komputer laptop di-reset di-aggrade lagi ya kan dinormalin lagi ya kan dinormalin lagi kenapa bahaya semua kalau kita lakukan seperti itu tinggalkan hilang semuanya rasanya mati ngaji udah segen udah kebiasaan jamaah walaupun rumahnya deket kalau begitu bahaya ya kan maka tidak lain tidak bukan harus diapain paksa biar akar kita mendapatkan kenik matan terus pusing dikit paksain pusing agak sedeng paksain kecuali pusing banget jangan ya saya ntar kalau pingsan di masjid saya mau ngotong awalnya bang betik waduh berat banget ngaji juga gitu pusing dikit paksa kenapa coba-coba pusing dikit gak ngaji minggu depan ada urusan kayak ngaji lagi bulan depan ada emaknya sakit pengen beli ini kita gak ngaji lagi kesana udah kebiasaan enak 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 udah gak bakal ngaji lagi kenapa udah kecanduan kayak rokok jadi supaya kita tidak kecanduan dengan halter maka harus dipaksa salah satunya ya maksud saya barang-barang saya juga begitu saya juga maksain kalau gak maksain aduh kan terus jadi yang udah biasa sholat tahajud terus jangan sampai ditinggalkan kalau ditinggalkan sekali saja maka hukumnya mak makru ya nah ini rumus kalau kita pengen sholat tahajud kita melek nih kita usap buka kita dan kita ngeliat ke atas ini berarti tidur aku udah luar aku udah ngeliat ke langit jadi habis bangun kita usap buka kita pandangin langit sambil baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 164 sambil ngeliatin langit kita baca inna pihalki samawati wal ardi wahtilafil layli wal nahari wal fulki lati tajri fil bahri bima yanfa unnas wa ma'andal allahu minas samai min ma'in fa'ahya bihil arda ba'da mawtiha min kullidabah watasri firriyah wasihabah wal musyakhharina baina samai wal ar la'ayat ilikumi ya ilun baca surah Al-Baqarah ayat 160 64 jadi kalau kita pengen bangun pengen seger nah itu maka melek usap buka baca sambil ngemandangin langit berarti sholatnya berarti tidurnya mungkin di ruang terbuka ini mah enggak enggak di depan rumah tidurnya enggak enggak ya ngeliatin ya ngapa-ngapa bangunin langsung keluar gitu ya itu najman sun sunah ya wabta tahu tahajud berkatin nah jadi sholat tahajud itu disunatkan ya disini sholatnya yang ringan dulu jangan yang langsung panjang ya kan jadi pemanasan dulu baru pemula batannya Al-Khapirun sama Al-Ikhlas itu dulu kalau udah enak tambahin ayatnya agak panjangan dikit ya kan nah lebih sunah lagi apa wal-iksharun do'ah banyakin do'ah do'ah jadi sholatnya dua rokaat tapi panjang lama terus yang dibanjutin apa do'ah wal-istighfar do'ah jikir kepanyakin ya kenapa kata-kata nabi inna bin lail sha'ah la yuwa kiwha rojulun muslim yas'allahu ta'ala khairan minat dunya wal-akhirah sesungguhnya malam itu waktu yang tidak ada lain bagi seseorang muslim untuk meminta yang lebih baik daripada dunya wal-akhirah jadi kita minta apa aja jangan kan dunya amah akhirat selain itu juga Allah akan berikan kalau mintanya pada malam hari jangan bangun gak bisa jam seperempat malam ya mepet dengan subuh gak apa-apa subuhnya sekarang jam 4 lewat 5 menit ya 6 menit ya bangunnya seperempat dah mepet gak ngapa-ngapa ya kan kebagian dua rokaat dua rokaat sama jikir sama do'ah ajan langsung ke masjid kan begitu daripada bangun jam 2 salat tukraat jikir tidur subuh lewat jangan subuhnya lewat bahaya itu mendingan jangan sholat tahajud yang penting sholat subuh berjamaah yang parah lagi kagak tahajud subuh kagak ya jadi mendingan sholat subuh berjamaah daripada sholat sholat tahajud berrokaat rokaat maka untuk mengatasi bangunnya kalau seandainya bulan biasa jangan terlalu malam kecuali pas subur mudah biasa bangun jam 2 jangan saya juga tadi baca sebuah artikel kenapa sih kita males dalam ibadah ternyata kita selalu fokus kepada tujuan kita selalu fokus pada tujuan dicontohkan hidup kita di dunia pengen masuk sorga iya tujuannya masuk sorga tapi kita melupakan proses ini yang sering kita lupakan proses padahal untuk masuk sorga melalui kagak subuh hidup di dunia berusaha pengen dapat riski maka prosesnya diutamakan apa bangun jam 2 makanya tiap malam bangun pas subur kenapa kalau gak bangun gue gak jualan kalau gak jualan gak dapat makanya yang diutamakan proses makanya bangun jam 2 biasa kenapa proses yang diutamakan nah kita pengen masuk sorga cuma tujuan tapi proses kita lupain pokoknya gue masuk sorga gitu kan apapun yang terjadi gue pokoknya masuk sorga sedangkan proses kayak kerja coba kerja itu kerja dulu atau gaji dulu kerja dulu kan nah berarti kita mengutamain apa proses kalau gue kerja males gaji kecil atau bisa jadi kaget dapat gaji makanya kita utamakan proses bangun getap datang dulu duluan ada bos semangat gak ada bos semangat kenapa biar gajinya gede gede kan proses proses tuh nah begitu pun dengan hidup di dunia tujuannya masuk sorga kalau kita meng ngabaikan proses ya begini akhirnya ya kan males malesan karena kita cuma punya tujuan aja ya kan gitu ya kerja tujuannya pengen dapat gaji tapi datang semau nya jangan datang sama atasan kagak baik sama temen gak baik pokoknya semau nya aja maka proses diragukan proses dicuekin ini akibatnya apa tujuannya nanti tidak akan tercapai ya jadi kita hidup di dunia ini harus jangan melupakan proses proses karena proses itu bisa walaupun Allah bisa saja masukin manusia tanpa proses bisa kan orang gak ibadah gak proses sorga bisa bisa terserah Allah kan orang gak usah belajar tapi pinter ada gak ada tapi jarang orang gak kerja tapi kaya ada tapi jarang maka kita jangan lupakan proses jadi proses yang harus kita utamakan pokoknya kalau udah proses kita kerjakan semangat itu nanti urusannya terserah Allah jadi proses dulu semangat jiat rajin nanti hasilnya terserah hal namanya itu kita mengejar kita kita ya makanya sama-sama kalau ada kita salah kita perbaiki bareng-bareng kan kalau kita ibadahnya bareng-bareng makan enak ya saya juga belum tuh pengen sot hataman bareng-bareng belum terlaksana kalau perlu nanti sholat tahajud bareng juga bikin sholat bareng bikin karena orang kalau sendiri-sendiri sulit atau terkadang ragu ragu bener kayak gini ya kepalak sholat gue kan begitu tapi kalau kita bareng-bareng makan enak enak makanya perlunya itu PRT kompak 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 dalam ibad ibadah kayak sholat tasbih ini pertama Alhamdulillah banyak nih mari dikit kenapa karena saya musnujan dia udah bisa yakin raksananya di rumah masing-masing karena udah bisa kan begitu kalau kemarin mungkin ragu ragu ini jangan lupa minggu depan ya kan sholat tasbih kalau dikit lagi ya emang berarti kerjanya berarti di rumah gitu di rumah berarti emang udah bisa kan begitu baru-baru makan rame belum bisa masih ragu masih takut ya kan kayak orang belajar mobil aja kan kalau gak dia dampingin ambil bisa kan masih takut pas udah dampingin dua kali tiga kali kesan aja nyelondong udah udah bisa kan begitu jadi diingatin besok minggu kedua udah ya malam sabtu kita salat tas tasbih kan pokoknya salat tasbih itu penting banget luar biasa paedahnya dan jangan suka nanya paedah mulu kadang-kadang orang nanya paedahnya apa sih apa sih jangan coba Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim disuruh nyembeli anaknya apa nanya paedahnya ya Allah ngapa sih anak sih udah dipotong anaknya anak-anak Nabi Ibrahim nggak nanya pokoknya kalau Allah yang nyuruh kerjain aja Nabi Ibrahim nggak tahu ketika lagi disembeli anaknya diganti dengan nggak tahu pokoknya dikitang disembeli atau diganti ya kan kayak Nabi Musa yang terjebak di pinggir laut laut kan tahu-tahu Allah nyuruh pokok tongkat kamu ke laut Nabi Musa nggak tahu apa yang terjadi ini Nabi Musa nggak nanya ngapain Allah mungkul tongkat ke laut capek-capek orang selagi terjebak ini pokoknya pukul aja Nabi Musa pukul nggak nanya apa hikmahnya enggak di pukul pasti pukul ada ya kayak Nabi Ibrahim juga disuruh taat pokoknya kamu jangan taat sama selain Allah kalau kalaupun kamu diancam mau dibakar Nabi Ibrahim nggak tahu kalau dibakar itu nggak mempan nggak tahu nggak tahu pokoknya udah bertahan aja tau-tau pas dibakar Nabi Ibrahim baru tahu kalau dirinya nggak mempan dibakar kayak Demi Muhammad dimusuhin di Mekah disuruh hijrah ke Madin nggak tahu kenapa berubah di Madinah ya Rasulullah nggak nanya pokoknya pindah aja atau di Madinah maju dan berkembang nah kita juga begitu kalau ada amalan kayak sholat sunnah yaudahlah kalau seandainya ada hikmahnya dikasih tahu yaudah segitu jangan lagi apa-apa kalau seandainya tidak dapat hikmahnya di dunia paling-paling kita dapat pahal pahal nanti di akhir salah satu ketaatan kita kepada Allah dan Rasul Rasulnya kita sudah melaksanakan kesunahannya kan gitu jadi jangan anggapan begini gue sholat tasbih sholat manfaatnya sama aja gue miskin tetapi miskin ya gue susah tetapi susah ngapain gue sholat tasbih kadang-kadang gitu kan nggak ada manfaatnya sholat tua katanya memudahkan riski gue setiap hari sholat tua begini-gini juga yaudah nggak sholat sama nggak sholat sama baik yaudahlah kadang-kadang begitu sama gitu ngaji gue ngaji nggak ngaji sama baik justru gue riski gue pas gue nggak ngaji lebih banyak ya kan gue kalau subuh ke masjid malah sakit tapi tapi pas gue nggak sholat subuh di masjid malah sehat kadang-kadang begitu ya kan itu namanya coba kita harus jadi kadang-kadang ada orang begitu gue lagi dicoba sama Allah lagi di uji emang apa gini-gini emang kalau ujian kan harus ada apanya sekolahnya kita sekolah kagak tau-tau disuruh ujian emang lu sholat enggak kok di uji itu bukan uji namanya ajab namanya ajab jadi kalau orang yang sholat kerja maha jikir rajin udah tau-tau sering sakit mungkin masalah sering itu usaha macet namanya apa di uji kenapa dia hanya sekolah dalam perangkapan meningkatkan kalau dia tahan walaupun dikasih sakit tetap ke masjid usahanya bangkrut tetap ke masjid nah naiklah derajatnya kenapa lulus di uji berarti tapi kalau di uji dia berhenti lah gue ke masjid malah sakit nah gue ngaji usaha gue langkrut dia berhenti berarti enggak lulus ya kan enggak naik enggak naik kelas jadi kalau orang yang di uji itu yang ikut sekolah artinya dia ibadah tetap istiqom jadi mohon maaf ini bukan ngajarin bukan nguruin saya juga puyeng pak ngomong mulu begini saya sendiri belum ngamalin saya juga takut gitu ya ya itu jadi itu aja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ini kita dapat ilmu bermanfaat kita amalin secara bareng bareng enggak semuanya kata nabi bolehlah satu dapat kita tiga satu kita amalin dapat timah paling tiga dua kita laksanakan kan begitu ya jangan jangan ampe kagapis tetapi kita tetap berusaha dalam hati untuk melaksanakan semuanya ya dengan sungguh sungguh sehingga kita selamat dunia wal akhirat mudah-mudahan ya bapak adi misalnya keluarga besarnya bapak usah asmat biar sehat keluarganya sakinah yang sedang sakit diantara kita saudara kita orang tua kita biar Allah angkat penyakitnya Allah sembuhkan seperti semula yang belum sembuh biar Allah kasih kesabaran ketabahan buat yang sakit dan juga buat yang mengurusnya dan juga yang punya masalah biar Allah kasih solusinya yang punya hutang berkepunas hutangnya yang punya hajat kalau kaburkan hajat keinginannya yang belum punya pasangan hidup biar Allah kasih pasangan hidup yang baik yang udah ada pasangan hidup biar Allah jadikan keluarganya sakinah mawad wa rahmat yang belum punya keturunan biar Allah keturunan yang banyak yang sudah ada keturunan yang keturunan yang salin dan solehat anak-anak kita biar anak-anak yang baik tumbuh kembang orang yang sehat normal belajar agama yang bermanfaat yang dipondok biar pada betah biar pada sehat dan juga kampung kita dipermisibah bencana usaha kita biar pada berkah riskinya yang banyak yang halal buat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan keistikomahan kita dalam belajar ketenangan hati kita dalam menghadapi permasalahan hidup dan juga kita diwafatkan al-fatiha Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yaudah yaudah assalamualaikum lupiah wabarakatuh terima kasih